Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Mari kita biar tambah energi semangat dulu kita baca salawat dulu Qasidatul Burdah Sebentar saja mudah-mudahan senantiasa menambah keberkahan majlis kita semua Ya Rabbi Bil Mustafa Fabalik makasidana Wagfir lana mamadoh Ya wasi'al karami ya Rabb Amin tazakuri jirun bidhi Salami majjatadam anjaram min muklatin bidami Ya Rabb Fakifatun kiruh hubban ba'dama sahidat bihi alaika udhulud dam'i wasa komi ya Rabbi Bil Hualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Balik makasidana Waaghfir lana Maa mazaya Wa si'al karami Muhammadun Sayyidul Kawnai ni wa sakalaini Nival fariqayn Min urbi wa min Aja mi Ya rabbi bil Allahumma salli wa sallim Mubarik alayhi Bismillah walhamdulillah Wassalatu wasalamu ala Rasulullah Sayyidina wa nabiyina Wa kirtu a'yunina Mawlana muhammad Ibni abdillah Wa ala alihi Wa sahbihi wa mawalah Wa la khawla Wa la quwata Illa billah amma ba'd Ma'asra al-muslimin Wal-muslimat Para jamaah Pengajian Rutin setiap Berdua minggu Sekali Majlis Darul Hasimi Pusat maupun cabang Yang sama dimuliakan Alallah subhanahu wa ta'ala Wabila khusus yang sama-sama Kita muliakan Yang senantiasa Kita nantikan Dauhnya Beliau Guru kita Mawlana Mawlana habib Muhammad bin Lutfi Bin Ali bin Hashim bin Yahya Mudah-mudahan Beliau senantiasa Allah limpahi Kesehatan Allah kuatkan beliau Dalam berjuang Dan berda'wah Allah menangkan beliau Di dalam da'wahnya Sama-sama Yang sama kita cintai Fadidatul Kiram Sahibul Majlis Al-Habib Muhammad Baha'uddin Ba'alawi Ibn Al-Habib Muhammad bin Lutfi Bin Ali bin Hashim bin Yahya Mudah-mudahan Senantiasa Allah jaga beliau Keluarganya Senantiasa Dilimpahi Keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala Segenap Para dewan Pengajar Di Majlis Darul Hasimi Yang baru saja Memberikan Pelajaran daripada Kitab Bidayatul Hidayah Al-Ustadz Ruslan Abdul Hadi Mudah-mudahan Apa yang diberikan Pada kita semua Pelajarnya Membawa Manfaat buat kita semua Yang baru saja Memimpin daripada Doa Al-Ustadz Andri Azwar Abdullah Yang saya hormati juga Baru sampai InsyaAllah akan memimpin Doa penutup Al-Ustadz Iftah Mudah-mudahan Semua yang hadir Yang mohon maaf Tidak bisa tersebut Satu nama satu Namanya InsyaAllah semua Hadir Senantiasa dilimpahi Keberkahan Lila Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Jamaah semua Yang dimuliakan Lila Allah subhanahu wa ta'ala Malam hari ini Adalah Pengajian Rutin Majlis Darul Hasimi Di penghujung Tahun 2018 Minggu yang akan Datang Kita akan Membuka Lembaran Baru Yaitu Di 2019 Mudah-mudahan Senantiasa Allah Panjangkan Umur kita Diberikan Kita Senantiasa Limpahan Keberkahan Allah subhanahu wa ta'ala Akan Akan tetapi Sesungguhnya Manusia Tatkala Ditambah Umurnya Sesungguhnya Sedang Dikurangi Niamatnya Oleh Karenanya Ketika Bertambah Umur kita Senantiasalah Kita Untuk Merenung Bertafakkur Sudah Sejauh Mana Apa Yang kita Perbuat Baik Kesalahan Ataupun Kebaikan Jadi Sesungguhnya Orang Yang ditambahkan Umurnya Sesungguh Sedang Berkurang Nikmatnya Sebagaimana Yang sering Kita Baca Dalam Surah Yasin Waman Ammirhu Nunakissu Fil Khalqi Afala Ya'kilun Siapa Yang kami Tambahkan Umurnya Kata Allah Subhanahu Wa ta'ala Nunakissu Fil Khalqi Kami Jadikan Seperti Awal Penciptaan Dulu Waktu Baru Lahir Kaki Tidak Mampu Untuk Berjalan Sekarang Umur 60 70 Mungkin Lutut Sudah Gemetar Dulu Waktu Baru Lahir Mungkin Mata Tidak Bisa Melihat Dengan Jelas Sekarang Yang Umur 50 60 70 Pun Begitu Demikian Dulu Waktu Baru Lahir Tidak Ada Rambut Yang Helai Sehlai Punyengtumbu Di atas Kepala Kita Sekarang Rambut Sudah Berubah Warnanya Bahkan Ada Yang Mulai Gigi Punyengtumbuh Sekarang Umur 60 50 70 Gigi Satu Persatu Demi Satu Permisi Pergi Siapa Yang Kami Tambahkan Umurnya Sesungguh Yang Kami Jadikan Seperti Awal Penciptaan Artinya Bertambahnya Umur Adalah Sesungguhnya Daripada Berkurangnya Nikmat Oleh Karenanya Sebentar Lagi Kita Akan Memasuki Tahun Yang Baru Keadaan Akan Berubah Akan Tetapi Kita Juga Dituntut Untuk Berubah Menjadi Pribadi Pribadi Yang Dewasa Menjikapi Perbedaan Menjikapi Keadaan Dengan Kecerdasan Keelokan Dan Sebagainya Dalam Kitab Al-Hikam Satu Hikmahnya Al-Imam Syed Ahmad Bin Atta Ilah Sekandari Beliau Mengatakan Dalam Hikmahnya La Tarhal Min Kownin Ila Kownin Kahimarin Ar-Roha Yasiru Janganlah Engkau Hanya Berpindah Dari Satu Keadaan Menuju Keadaan Yang Lain Kahimarin Ar-Roha Yasiru Seperti Keledah Yang Berputar Di Penggilingan Waktu Terus Berubah Bulan Demi Bulan Minggu Demi Minggu Tahun Demi Tahun Sementara Kita Tidak 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 Perubahan Putar Di Penggilingan Muter Aja Kalau Orang Betawi Bilang Udek Udek Aja Disitu Kalau Orang Jawa Bilang Mubeng Baik Seperti Itu Tetapi Kata Sayyid Ahmad Ibn Sallallahu Beskandari Beliau Mengatakan Walakin Irhal Minal Akwan Ilal Mukawwin Akan Tetapi Beliau Mengatakan Berpindahlah Minal Akwan Dari Segala Keadaan Ilal Mukawwin Kepada Sang Pembuat Keadaan Allah Subhanahu Wata'ala Sekuat Apapun Kita Mengatur Sesuatu Berikhtiar Tentang Sesuatu Pasti Kita Butuh Sandaran Yaitu Allah Subhanahu Wata'ala Sebagaimana Waqauluhu Ta'ala Wa inna Ila Rabbikal Muntaha Dan Sesungguhnya Kepada Tuhan Mula Al Muntaha Puncak Segala Penghabisan Puncak Segala Penyelesaian Dikatakan Sayyid Ahmad Dalam Satu Butirnya Janganlah Kalian Hanya Berpindah Dari Satu Keadaan Menuju Keadaan Yang Lain Kahimarin Arrokhaya Siru Seperti Keledai Yang Berputar Di Penggilingan Tempat yang Dia Tuju Adalah Tempat Dia Memulai Sesuatu Seperti Berjalan Di Tempat Tidak Pernah Dewasa Menyikapi Perbedaan Dan Sebagainya Jadi Kita Dituntut Untuk Menjadi Pribadi Yang Dewasa Masyarakat Yang Dewasa Dan Bangsa Negara Yang Dewa Dewasa Ma'as Salam Maslimin Jamaah Majis Darul Hasim Yang Sama Dimulikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Karenanya Pada Saat Saat Nanti Kita Akan Masuk Dalam Pergantian Tahun Artinya Umur Kita Yang Semakin Bertambah Tetapi Jatah Usia Kita Yang Semakin Berkurang Oleh Karenanya Dikatakan Oleh Imam Al-Ghazali Dikatakan Tanda Orang Yang Dia Allah Berpaling Darinya Di antaranya Kata Imam Ghazali Min Alamat Allah Daripada Tanda Allah Berpaling Dari Seorang Hamba Dia Akan Disibukan Dengan Satu Yang Tidak Bermanfaat Masuk Tahun Baru Dia Terlalu Berusyuriah Hal-hal Yang Tidak Bermanfaat Dilakukan Bahkan Menjurus Terjermab Dalam Hal-hal Yang Maksiat Inilah Yang Dikatakan Imam Ghazali Min Alamati Aradillah Min Al-Abdi Dari Tanda Tandanya Allah Subhanahu Watt Berpaling Dari Seorang Hamba Istiqoluhu Mala Ya'nihi Allah Subhanahu Watt Akan Simpukan Hamba Tersebut Dengan Hal Yang Tidak Bermanfaat Maka Wajarlah Kita Sewajarnya Saja Boleh Kita Menikmati Dalam Keadaan Keadaan Yang Ada Tetapi Yang Dipinta Janganlah Berlebih Lebihan Karena Apa Berlebih Lebihan Itu Kita Akan Disibukan Adalah Tanda Daripada Allah Subhanahu Watt Berpaling Dari Kita Sebagaimana Dikatakan Imam Ugazali Dalam Kitab Ikhya Min Alamati Aradillah Min Al-Abdi Daripada Tanda Allah Subhanahu Watt Berpaling Dari Seorang Hamba Allah Subhanahu Watt Akan Sibukan Daripada Hal Yang Tidak Bermanfaat Mudah Kemudian Kita Semua Dijauhkan Dari Hal Tidak Bermanfaat Dari Allah Subhanahu Watt Amin Ya Rabbal Alamin Ma'asal Muslimin Jama'ah Majis Darul Al-Asim Yang Sama Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Watt Dikatakan Latakun Janganlah Kalian Berpindah Dari Satu Keadaan Menuju Keadaan Itu Itu Saja Akan Tetapi Berpindahlah Dari Semua Keadaan Menuju Sang Pembuat Watt Ya Karena Apa Karena Sesuatu Kalau Kita Semua Itu Kita Pegang Semua Tidak Akan Pernah Mampu Tidak Akan Pernah Mampu Apalagi Mohon Maaf Ya Hidup Ini Adalah Proses Dari Satu Keadaan Menuju Keadaan Yang Lain Dan Itu Itu Saja Hari Ini Kita Mungkin Dicoba Dengan Eposode Yang Yang Tentang Ditinggal Seseorang Mungkin Akan Datang Eposode Yang Lain Itu Terus Saja Sampai Kapan Sampai Nanti Akhirnya Adalah Kematian Menyebut Kita Al-Imam Ja'far Saudik Raudi Allah Ta'alan Huk Beliau Pernah Mengatakan Termasuk Daripada Orang Yang Berkhayal Katanya Adalah Dia Berandai Andai Menginginkan Sesuatu Yang Allah Tidak Ciptakan Maka Ada Orang Bertanya Ya Syekh Pada Ja'far Al-Imam Ja'far Saudik Mengatakan Wahai Saya Adakah Allah Yang Tidak Allah Ciptakan Semua Yang Allah Ciptakan Kata Ja'far Saudik Ada Padahal Semuanya Adalah Allah Ciptakan Tapi Kata Ilma Ja'far Saudik Mengatakan Ada Yang Allah Tidak Ciptakan Apa Istirahat Di Dunia Atau Pengen Enak Di Dunia Padahal Semua Sesungguhnya Allah Ciptakan Tetapi Hakikatnya Bagi Orang Beriman Tidak Ada Istirahat Di Dunia Kenapa Bagi Orang Beriman Kematian Adalah Istirahat Tapi Bagi Orang Yang Tidak Beriman Kepada Allah Subhanahu Watt Kematian Adalah Hal Yang Sangat Ditakuti Jadi Kematian Istirahat Bagi Orang Beriman Kata Alimam Ja'far Saudik Orang Adalah Orang Yang Berkhayal Apabila Dia Menginginkan Sesuatu Yang Allah Tidak Ciptakan Apa Arrohat Fit Dunia Yaitu Orang Pengen Istirahat Di Dunia Mungkin Dia Dulu Berkhayal Ketika Nanti Masih Belum Menikah Kalau Nanti Nikah Mungkin Ada Yang Mengurus Menyuci Bajunya Dan Sebagainya Ketika Dia Menikah Tau Dia Harus Menafkahi Dua Mulut Yang Tadi Satu Mulut Ketika Sudah Berumah Tangga Mungkin Punya Anak Kecil Direpotkan Segala Macam Dia Berpikir Nanti Kalau Sudah Punya Anaknya Itu Besan Atau Dia Punya Mantu Mungkin Akan Ringan Ternyata Setelah Anaknya Menikah Dia Punya Mantu Ternyata Punya Cucu Kek Minta Duitnya Kek Nggak Pernah Bisa Istirahat Jadi Orang Mumin Kata Imam Ja'far Suadik Jangan Pernah Bermimpi Untuk Istirahat Di Dunia Setiap Waktunya Sehari Semalam Ada Panggilan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Melalui Lisan Muazzin Allahu Akbar Allahu Akbar Jadi Orang Mumin Itu Istirahat Kapan Adalah Kematian Oleh Karenanya Jangan Pernah Kita Untuk Bermalas Malasan Dalam Talabal Ilim Kemajlis Yang Penuh Barakah Ini Yang Dibina Oleh Guru Kita Muhammad Muhammad Hashim Senantiasa Kita Yang Cinta Kepada Majlis Ini Yang Senantiasa Menimu Menimu Di Menimu Ini Mendapat Keberkahan Dari Beliau Muhammad Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim Yahya Mudah-mudahan Anak Kita Jadikan Allah Subhanahu Wata'ala Putra Putri Saleh Dan Saleha Mudah-mudahan Kita Semua Diberikan Rezeki Yang Berkah Halal Yang Banyak Yang Sangka Jalan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Mudah-mudahan Guru Kita Allah Berikan Kekuatan Kesehatan Dalam Dalam Da'awanya Mudah-mudahan Sahibul Majlis Ya Ibu Putra Beliau Al-Habib Muhammad Baha'uddin Ba'alawi Muhammad Lutfi bin Ali Bin Hashim Yahya Mudah-mudahan Senantiasa Allah Jaga Kesehatannya Jaga Keluarganya Jauhkan Dari hal-hal Mudarat Mudah-mudahan Senantiasa Kita Semua Yang Senantiasa Mencintai Beliau Senantiasa Dilimpahi Keberkahan Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Panjang Kalam Mudah-mudahan Yang singkat Ini Bisa Menambah Daripada Keberkahan Majlis Ini Semua Ini Karena Keberkahan Guru Kita Ada pun Al-Fakir Yang Berbicara Disini Semua Ini Hanya Memenuhi Jadwal Ya Bukan Berarti Lebih Alim Dan Sebagainya Mudah-mudahan Semua Kita Dilimpahi Keberkahan Allah Subhanahu Wata'ala Sekian Allah Al-Mu'afiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh